Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime One Piece Serta satu lagi topik yang berjudul Kenapa Allah tidak berbentuk sesuatu menurut anime Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Islam di dalam anime Arslan Senki Tentang sejarah Perang Salib ke-1 Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Arslan Senki bisa dibilang sebagai salah satu anime Yang benar-benar pure mengambil setting tentang sejarah Timur Tengah Ya, seperti halnya serial anime Magi Nama-nama tokoh dan karakter di dalam serial anime Arslan Senki ini Banyak mengambil dari salah satu karya sastra dari abad ke-19 Berjudul Amir Arsalan I. Namdar Karangan seorang pengarang dari Iran bernama Nasridin Shah Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa anime ini Secara cerita memang banyak terinspirasi dari salah satu peperangan yang tercatat Paling panjang, paling kejam, brutal, dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia Yaitu Perang Salib Ini terungkap dari laman fandom Arslan Senki Yang bersumber dari buku panduan resmi novel original dari serial ini Disebutkan bahwa Lusitania, negara antagonis utama dari serial ini Secara sifatnya didasarkan pada pasukan salib dan juga Spanyol pada abad pertengahan Lalu agama yang mereka anut yaitu yang bernama Iman Yaldabaoth Dan para kesatria penganut agama ini selalu menggunakan seragam biru bertanda salib Ini jelas mengingatkan kita dengan para pasukan salib yang memerangi Islam pada zaman abad pertengahan Yang diilustrasikan selalu menggunakan seragam berlambang salib Selain itu, peperangan yang dilakukan oleh negara Lusitania ini selalu berdasarkan perintah pendeta mereka Tujuannya adalah untuk menghukum para orang-orang kafir yang tidak beriman kepada dewa mereka Ini sedikit sesuai dengan sejarah awal meletusnya, perang salib yang pertama kali dicetuskan oleh seorang Paus Katolik bernama Paus Urbanus II pada tahun 1095 Ya, sejatinya tujuan awal mengapa pasukan salib menyerang Islam adalah sebagai usaha mereka untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Islam. Namun karena kekalahan mereka pada peperangan-peperangan selanjutnya Dan juga karena peperangan ini melibatkan sukarelawan dari berbagai kerajaan membuat peperangan tersebut menjadi meluas ke berbagai negara Eropa Dan mengakibatkan adanya persaingan antara agama Islam dan Kristen di masa-masa selanjutnya Persaingan tersebut tetap abadi selama berabad-abad dan bahkan masih bisa kita rasakan hingga saat ini Ya, hal ini mungkin bisa dikatakan sedikit wajar Karena seperti apa yang saya katakan di atas bahwa perang salib adalah salah satu peperangan terpanjang dalam sejarah dunia Kondisi dalam peperangan tersebut juga seolah bisa kita rasakan di dalam anime Arslan Senki ini Misalnya seperti apa yang ditunjukkan di episode ketiga dari anime ini Dimana diceritakan bahwa pasukan Pars yang tersisa yaitu musuh dari kerajaan Lusitania Sekaligus kerajaan protagonis utama dari serial ini berhasil menembus jebakan api yang diciptakan oleh pasukan Lusitania Dan mereka pun berhasil mencapai kem tempat para prajurit Lusitania beristirahat Namun akhirnya mereka berhasil ditumpas juga oleh pasukan bantuan yang menjaga benteng pertahanan Lusitania tersebut Dan di saat itu terdengarlah sebuah teriakan dari salah satu prajurit Lusitania yang mengatakan bahwa pergilah ke neraka orang-orang fasik Mendengar teriakan tersebut salah satu jenderal pasukan Lusitania yang bernama Montferrat bertanya kepada temannya yang juga seorang jenderal bernama Baudoin Tentang apakah tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran karena ia sendiri masih benar-benar teringat ketika pasukan Lusitania menyerang Mariam Salah satu negara yang bersebelahan dengan kerajaan Pars Sebelum penyerangan tersebut dilakukan mereka membakar anak-anak dan para bayi Hanya karena mereka dianggap musuh Tuhan Ya walaupun tidak ditampakkan secara nyata adegan tersebut Namun percakapan antara kedua jenderal tersebut salah memberikan kita gambaran bagaimana kejamnya apa yang dilakukan oleh para pasukan Lusitania dalam peperangan yang mereka jalani Selain di episode ketiga di episode keenam dari anime ini juga anime ini kembali menampilkan bagaimana kejamnya kerajaan Lusitania dalam memperlakukan para musuh-musuh yang dianggap kafir oleh mereka Jika di episode keempat kita diperlihatkan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan mereka di episode keenam ini justru kita diperlihatkan bagaimana sang pencetus perang Yaitu pendeta mereka menyiksa salah satu tahanan perang hanya demi menjatuhkan mental para penjaga benteng kerajaan Pars Dimana diceritakan di episode keenam ini kerajaan Lusitania telah berhasil mengepung benteng tersebut Namun di episode ini mereka diceritakan belum berhasil masuk ke dalam benteng kerajaan Karena itulah untuk menghindari peperangan yang melelahkan akhirnya mereka membuat sebuah strategi untuk melemahkan mental para pasukan-pasukan penjaga benteng kerajaan Pars Dengan cara memperlihatkan sang pendeta sedang menyiksa tahanan prajurit Pars yang mereka tangkap di peperangan sebelumnya Namun mungkin kalian akan bertanya-tanya apakah adegan-adegan kekejaman yang ditunjukkan anime ini sesuai dengan realitas sejarah dari pasukan salib yang sebenarnya Sebelum kita membicarakan tentang apakah adegan-adegan yang ada di dalam anime Arslan Senki ini sesuai dengan kenyataan sejarah dari watak serta sifat pasukan salib Perlu diketahui bahwa dalam sejarah beberapa pasukan salib sebenarnya adalah diambil dari berbagai kalangan dan para sukarelawan Termasuk juga para kriminal, napi dan sebagainya yang berusaha mencari pengampunan dosa di kota suci Yerusalem Perang salib pun sebenarnya juga dilatar belakangi oleh tindakan para kriminal dan napi tersebut Mereka dianggap seringkali berbuat keonaran dan menyerang pengunjung lain di wilayah Yerusalem Sehingga memaksa pemerintah Islam membuat aturan agar para peziarah dan pengunjung dari kalangan orang-orang Kristen dilarang membawa senjata tajam dan sebagainya Namun aturan tersebut ditanggapi berbeda oleh Paus Urbanus II Dan dengan kewenangannya akhirnya ia memerintahkan umat Kristen di seluruh dunia untuk memerangi umat Islam Dan jika ditanya apakah kekejaman yang ditunjukkan anime Arslan Senki tersebut adalah realita Mari kita merujuk kepada catatan seorang pelaku sejarah sekaligus pendeta asal Perancis Yang ikut serta dalam perang salib ke satu yang bernama Reynard of Cetillon Ia menulis buku berjudul Historia Frankorum Cui Keperun Lerusalem Dimana isi dari buku ini adalah catatan kronologis saat peperangan tersebut terjadi Dan juga bagaimana para pasukan salib menumpas para musuh-musuhnya Di dalam buku tersebut ia menulis dengan cara seolah ia meninggikan tindakan-tindakan Yang dimana akan dianggap sebagai kekejaman dari sudut pandang modern Ya dalam sejarah memang tercatat perang salib pertama menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak bagi umat Islam Dan juga kaum Yahudi yang selama berabad-abad hidup tenang di bawah perlindungan pemerintah Islam Kaum Yahudi dan Muslim berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Yerusalem dalam menghadapi invasi kaum salib itu Tetapi pasukan salib berhasil masuk ke dalam kota pada tanggal 15 Juli 1099 Mereka mulai melakukan pembantaian penduduk sipil Muslim dan Yahudi Serta menjarah atau menghancurkan masjid-masjid atau kota itu sendiri Setelah berhasil menaklukkan Yerusalem, lalu para pasukan salib mendirikan beberapa kerajaan di sekitar Yerusalem Seperti misalnya kerajaan Yerusalem, konti Tripoli dan lain-lain Hal ini dilakukan untuk menghindari daerah tersebut direbut paksa oleh Bizantium yang menjadi sekutu mereka Lalu jika kita boleh bertanya apa sih sebenarnya yang menyebabkan para pasukan salib berlaku barbar Dan bahkan mereka dengan bangganya membanggakan tindakan-tindakan mereka tersebut Bisa jadi ini dilatar belakangi keimanan mereka pada agama yang mereka anud yaitu Kristen Ya sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam kitab agama Kristen Banyak ditemui beberapa ayat yang membahas tentang peperangan Bahkan kata pedang pun disebutkan sebanyak 395 kali di dalam kitab mereka Masing-masing ada 362 ayat di perjanjian lama dan 33 ayat di perjanjian baru Selain itu faktor kunci lainnya yang menjadi alasan mengapa mereka berlaku seperti itu Adalah karena di dalam ajaran agama lain Mereka tidak memiliki yang namanya peraturan dalam peperangan Seperti halnya apa yang ada di dalam ajaran agama Islam Ya, Islam sangat jelas mengatur tata cara berperang Peraturan-peraturan berperang dalam Islam diantaranya adalah Seperti disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah Umat muslim hanya diperbolehkan membunuh, mengusir dan memerangi umat kafir Yang telah memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang melampaui batas Lalu dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali umat kafir telah memerangi terlebih dahulu di tempat tersebut Jika pihak musuh sudah berhenti memerangi dan tidak ada lagi kerusakan Maka diwajibkan untuk berhenti berperang Berperang hanya di jalan yang diperintahkan Allah Wajib melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan terhadap umat Islam Dilarang berperang di bulan-bulan Haram Yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah Kecuali berperang karena membela diri Selain itu di dalam hadis juga disebutkan bahwa Sebelum berperang musuh harus ditawarkan perjanjian damai Jika tidak mau maka ditawarkan membayar Rajizyah Jika masih tidak mau maka umat Islam diperbolehkan Memaksa masuk ke wilayah musuh sambil menghalau serangan mereka Lalu dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah terjadi kesepakatan damai Dilarang membunuh wanita dan anak-anak kecuali mereka ikut berperang Maka boleh diperangi Dilarang membunuh orang tua dan orang sakit Dilarang membunuh pekerja orang upahan Dilarang mengganggu para biarawan dan tidak membunuh umat yang tengah beribadah Dilarang memutilasi mayat musuh Dilarang membakar pepohonan Merusak ladang atau kebun Dilarang membunuh ternak kecuali untuk dimakan Dilarang menghancurkan desa atau kota Dilarang menghancurkan atau memasuki tempat ibadah Dilarang membunuh kaum yang telah berada di dalam tempat ibadah Nabi Muhammad SAW juga telah mengeluarkan Instruksi yang jelas untuk memberikan perawatan terhadap tawanan perang yang terluka Sejarah mencatat bagaimana umat Islam saat itu Menengani tawanan pertama selepas Perang Badar pada tahun 624 Masehi Sebanyak 70 orang tawanan Mekah yang ditangkap dalam perang tersebut dibebaskan dengan atau tanpa tebusan Yaitulah beberapa aturan peperangan yang diwajibkan dipatuhi oleh setiap muslim yang berperang Sedangkan di dalam ajaran non muslim kita tidak akan bisa mendapati aturan-aturan seperti itu So tidak mengherankan jika akhirnya kita dapat banyak menemukan sejarah Dimana banyak sekali pembantaian dan kekejaman yang dilakukan oleh mereka kepada agama lain Dengan berdasarkan atas nama membela agama dan Tuhan mereka Ya sejarah tetaplah sejarah Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa itu kan cuma sejarah Itu sejarah ketika Kristen sedang berada di masa kegelapan Ya mungkin saya sedikit setuju dengan pernyataan ini Sejarah tersebut adalah sejarah dimana agama Kristen menjadi dasar negara bagi negara-negara Eropa saat itu Karena itulah mengapa di zaman tersebut dianggap sebagai zaman kegelapan Sedangkan saat ini dunia seolah hanya terbagi menjadi dua macam bentuk asas dan dasar negara Yaitu diantaranya adalah negara sekuler seperti misalnya Turki, Amerika, Inggris dan sebagainya Serta negara yang berasaskan Islam seperti misalnya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya Itulah kenapa saat ini dianggap sebagai zaman pencerahan bagi agama Kristen Karena mereka tidak memiliki akses terhadap militer negara Dan kebanyakan negara-negara sekuler saat ini tidak menggunakan hukum agama Kristen sebagai dasar negara mereka Mereka justru memisahkan antara agama Kristen dengan kepentingan-kepentingan negara Alasannya adalah bisa jadi hal tersebut dilatar belakangi karena adanya sejarah kelam perang salib yang terjadi di masa lalu Karena itulah banyak negara-negara saat ini menggunakan hukum agama Kristen sebagai dasar negara mereka Tak mengherankan jika akhirnya ada beberapa pepatah yang mengatakan bahwa Orang-orang non muslim maju karena meninggalkan agama mereka Sedangkan muslim maju karena menggenggam teguh agama mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!